Maka orang yang beriman Dia tidak akan berpaling dari Allah Dia akan berkata Ini tempat dia mengadu pertama kali Karena Allah yang paling sayang dengan kita Isteri kita, suami kita, orang yang mencintai kita Mereka tidak mencintai kita seperti cintanya Allah kepada kita Teman saja Kemudian dijadikan curhat Belum tentu dia sayang dengan kita Kalaupun seandainya dia sayang dengan kita Dia tidak mampu berbuat apa-apa Yang ada membuat dia sedih Betul tidak Bapak dan Ibu-Ibu? Kita cerita dengan teman kita, dengan sahabat kita, masalah kita Yang kita yakin dia akan sayang dengan kita Dia akan peduli dengan kita Kemudian dia mendengar membuat dia sedih Tapi dia tidak punya solusi untuk kita Allah Rabbul Alamin Menawarkan dirinya kepada kita Ketika hambaku bertanya kepada dirimu Ya Muhammad Tentang diriku Katakanlah sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepada aku Dan juga dalam hadis kutsi Allah mengatakan Siapa orang yang berdoa, siapa orang yang meminta Aku akan berikan apa yang mereka minta Allah yang memperkasai, yang memkuat, yang merahim, yang merahmat Yang membaik menawarkan kepada kita Solusi dalam hidup kita Tapi justru Yang kita jadikan tempat kita bergantung manusia Sungguh bodoh kita Sungguh lalai hati ini Bahas lebih kasarnya Aku mau selalu dungu kita Allah tawarkan diri Tapi kita lupa dengan Allah Maka orang beriman Saya tegaskan kembali Segala sesuatu permasalahan Yang pertama kali dia kembali adalah Allah Rabbul Alamin Karena Allah sebaik-baik penolong